hai 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 Hello guys and welcome back to my channel di video kali ini kita bakal main game Blitz eternal soul sama immortal soul tapi disini kita bakal coba nge-review untuk penukaran waktu terbatas untuk di server luar guys nah di server luar nanti itu ada yang menarik ya Nah disini kan kalau di server eternal soul ada skin gini nah kalau di luar itu eventnya apa dan di event luar itu ada karakter karakter SR yang dapat ditukar loh nah kira-kira karakter SR apa Nah tapi sebelum itu disini gue mau kasih tau kalian mengenai kode ridem mungkin ada dari kalian yang masih belum tahu ya kode ridemnya ini kode ridem terbatas ya jadi jangan sampai kelewatan ini dia kode ridemnya Blitz tuh mons nah seperti ini Blitz teman atau Blitz dua bulan ya jadi ini rewardnya biasanya bagus kayak kayak sebelumnya Blitz yang satu bulan sekarang Blitz dua bulan guys masih kalian klik yes nah lihat ada di sini lain dapat 200 soljet 2 soljet sama 200 metal lagi kristal wah ini lumayan cash chance sampai ketinggalan ya mungkin banyak dari kalian yang masih tahu kalau sekarang kita coba lihat eventnya untuk yang di server luar ini dia oke ini dia guys sekarang kita udah di server Blitz immortal soul dan sekarang kita bakal coba review event barunya apa yang disini ada eventnya welcome mundo battle ya dan disini yang munculnya ini dia guys yang pertama ada penukaran waktu terbatas sama hadiah login 14 seri yang dimana hari keberapa ini eh 7 itu kalian dapat SR nail dan ini eventnya muncul setelah limited karakter Ulgeora ya ini tapi kalau di server luar guys di yang versi eternal soul gue kurang tahu karena biasanya beda guys oke pertama kita coba review dulu dari ini ya hadiah lah lucinya apa aja ya di sini yang patulah seri lucin Oke yang pertama tadi gue udah dapat gold ini 500 kemudian di sini ada essence ini ada batu buat update worth soul ini ada exp point omnisial ini ada ini kantong ini dan ini ada SR nail next hari selanjutnya ada gold lagi 500 fragment nail 50 nice jadi nanti nanti kalian bisa update DSP kantong essence batu nah ini di sini kalian bisa dapat topengnya sekaligus itu topengnya nail gas mantap nah jadi mungkin buat kalian yang mau pakai nail bisa nanti login terus ya lumayan siapa tahu kalian kepake kan lumayan ya oke next di sebelahnya ini ada penukaran waktu terbatas nanti kita juga bakal review karakter nail ya mungkin ada dari kalian yang penasaran ini ini halnya yang bocil ya bukan yang core itu guys oke untuk penukaran terbatas seperti ini yang menarik di sini ada karakter SR guys yaitu Shichurichi dan di sini kalian butuh 80 gold wow berbeda dari karakter SSR yang butuh 100 dan di sini yang paling mahal ada ini Zia Zia laporo ini kalian butuh 125 dan betul ini adalah karakter SR pertama yang masuk di penukaran waktu terbatas guys nah kira-kira seperti apa skillnya dari karakter ini jadi nanti kita bakal coba review Shichurichi sama nail yang SR dua-duanya sama-sama SR nah langsung aja oh ya btw buat dapetin koin di yang event ini kalau nggak salah main di sini kah nah bukan ini paling di arena ya Biasanya kalau nggak dari daily mission itu ada event di sini kalau nggak dari arena nah ya jadi kalian harus main arena buat dapetin nih token emasnya Nah kalau main arena kan lebih mudah lah ya buat dapetin koinnya ini daripada kayak kaya defense karakuraton atau yang lain tuh tergantung build karaktermu juga guys nah oke pertama kita review dari karakter nail yang SR dulu ya nah di sini kita bisa lihat dari menu karakter karena di sini nanti kalian dapat topengnya sekaligus atau chipsetnya jadi kayaknya lumayan nih kita lihat dulu bagus atau enggak sih nah ini ini dia wow nail bocil lanjut oke untuk spesiality dia ini tipe tank ya dan counter damage HP recover oke itu spesiality nya next tipenya dia ini tipe vermilion bird dan yang kedua ada heriguan soul ini emaknya kalian bisa baca sendiri nah ini nah ini gearnya yang ini ya yang gratis dan nanti kalian dapat buat untuk bonnya bonnya seperti ini guys full nail dari yang ssr ataupun ur dan sr ya nanti kalian koleksi ini baduk dapetin bon dan yang kedua ada nail sama Ichigo Mastelote nonotera Shizia Leporo dan nail ini dan di sini ada ada chipset topengnya yang nanti gratis dengan sini ada baju bodybuilding Tom sama flow of water dan ketika mengaktifkan libabond bonusnya itu attack naik 0,6% next untuk skillnya ini dia skill pertama bisa mendapatkan damage ke target tukal dan bisa meningkatkan untuk barisan depan untuk ke timnya recovery red sebanyak 10% untuk dua ronda guys nah jadi pemulihan efek coach atau wreck itu bakal meningkat 10% untuk dua ronda untuk barisan depan ya next ini untuk ultimate skill bisa nge-heal ke tim yang mempunyai HP paling rendah dan bisa menerapkan efek recover ke target dan setelah weapon diawakkan tentu efek heal itu bakal meningkat drastis dan untuk efek recover sendiri itu bisa memulihkan HP berdasarkan dari attack karakter yang terkena efek tersebut guys dan ini hilang dan amonya 285% ditambah 10 wow nice jadi skill ultimate nya dia heal guys jarang-jarang sih ya oke next ini trade skillnya tingkatin attack 5% ini pasifnya tingkatin damage dengan reflection rate sebanyak 6% oke ini pasifnya kayak gini doang ya oke jadi kayak gitu langsung aja kita lihat ini talentnya ya tadi talentnya ningkatin effect heal yang diterima semua karakter sebanyak 2% langsung aja kita coba gameplaynya jadi dia tipe support guys sama tanker healer ya oke gue ingatin buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe ya guys nah oke ini dia guys battle gameplaynya dia ada efek reflect damage tadi ini skill umum waduh ini seragunya imut guys nah ini dia untuk skillnya skill ultimate karena ini cuma satu ya jadi otomatis ngetargetnya ya ke tim si nel sendiri Oke woe lihat recovery tapi kenapa harus muntah gitu ya anjir hehehh biasa oke eh skill satu kita tunggu ah itu efek recovery nya untuk dua ronde ya nah ini skill satunya recovery naik ya oke lihat recovery ini sekarang ultimate skill kita heal lagi lihat kenapa harus kayak gini sih nggak imut jadinya dong nah nih saya keren keringkat intinya dia ini keeper support lah ya saya udah paham ya agak nanggung sih ya untuk tipe supportnya dan akhirnya juga nggak kesemua target nah oke untuk karakter ini cerci skill dan battle gameplaynya mungkin di next video aja ya oke mungkin sekian untuk video kali ini jangan lupa subscribe and like bye bye